Intro Tadi kan aku nyabut disitu, Kak Devi tuh duduk disini sama Rian Dia bilang, Rian yang mempunyikan kunci Belom tentu, siapa tau balikin apa kan tadi ga tersebut Bener ga gue bilang? Tadi ga tersebut kan dia balikin kunci, siapa tau dia salah denger Lu tadi denger dimana? Posisi lu dimana? Disitu Nah, jauh Tahu nanti takutnya ngobrolin apa? Tapi kak Igor, tadi pas aku kan di kamar, terus kak Devi bilang Kak Devi, kasihan ya kak Gumay, kasihan sakit kuncinya hilang Kira-kira siapa yang bunyiin Terus dia bilang, oh dia Rian bilang gitu Terus aku bilang, apa ga gue bilang? Terus aku bilang gini, kok kenapa Rian? Dia bilang ga kenapa-napa gitu Apa ga gue bilang? Menurut kak Igor gimana? Sekarang ini gue udah bilang Ya kalo gue sih jangan dulu, jangan duduk dulu Gue udah bilang, tiga orang itu aja udah Diantara tiga orang itu aja yang udah bermasalah sama gue udah Aku lapor komandan Jangan, bicik kok, tanya eh Gue bilang, gue bilang Tanya dulu Tanya dulu Kalo kata gua, eh kalo kata gua lu ajak tuh si Rian, si Devi Ya udah biar komandan Zaid aja yang ngesain Oke, komandan Zaid udah deh daripada lama-lama keburu kita mau games Kunci juga belum ketemu Sekarang Rian, lo ngaku Lo kan yang nyembunyiin kuncinya kak Gumay Buktinya apa? Ada buktinya ga keciku? Oke sekarang Mbak Rohmah Mbak Dewi pas di kamar juga keceplosan Rian gitu Tuh kan? Naku lo Udah, udah gue bilang Balik tuh kuncinya Aku ga sekungkul Udah gue bilang antara tiga orang ini nih Oh bisa aja loh rumah di desak Amani malampir Bisa aja Engga, kalo aku percaya sama Mbak Rohmah Komandan tadi kak Devi udah nyuruh balikan Tapi si Riannya ga mau Tuh kan? Naku ga lo? Naku, barking Sorry, disini ga ada bukti sama sekali ya Dia cuma denger atau mungkin salah denger, oke Sekarang tanya aja sama kak Devi Tanggal malem itu Devi kan haus Ke dapur Terus? Terus Devi liat di jendela itu Kan tirainya masih kebuka tuh Terus-terus Devi mau nutup tirai Liat si Rian lagi di luar ngelempar barang Devi gatau tuh tanyanya si Mbak Lempar barang apa? Ya mungkin yang dilempar kuncinya kali Ngaku ga lo? Ngaku si T Ini ada hukumannya ya? Eh Rian, Devi sama Eko udah percaya lo malu Lo mau diriki master Ngomong Setelah mendapatkan laporan dari Michiko Saya kumpulkan seluruh anggota penghuni Saya minta keterangan dari saksi Mbak Roma dan Devi Dari situ muncul nama Rian Sebagai pelaku yang telah menyembunyikan kunci Gemay Rian ngomong dong lu Kenapa? Buktinya apa? Buktinya dulu apa? Ini buktinya Jelas Devi udah bilang Jelas Gua juga bingung Tadi malem si Rian kok sendirian Terus si Rian juga kalo mau lempar kunci Kenapa ga bilang ke gua sama ke Eko Dia ngelempar sendiri tengah malem Gua liat sendiri Tuh, dia ngelempar kunci Liat kalo Rian ngelempar kuncinya kan? Ya karena Devi tanya Kamu lempar apaan? Dia bilang kunci Tuh Oh kan? Eh siapa tau kunci rumah Ngaku Tadi kebetulan ada kejadian yang bikin gua marah-marah ribut-ribut Karena gua kehilangan kunci Gua ga tau kemana Gua udah cari-cari Udah lapor komandan Zaid Terus komandan Zaid udah suruh semua penghuni untuk cari kunci Dan ga ketemu Tapi akhirnya Mbak Roma buka mulut Karena denger Devi dan Rian bicara mengenai kunci Ternyata pelakunya adalah Rian Komandan Zaid telah mengumpulkan semua yang terlibat dalam kasus hilangnya kunci Gumai Ada pelapor Michiko Terlapor Rian Saksi Rohmah Dan saksi kunci Devi Dan Rian dinyatakan bersalah Lantas apa hukuman yang akan diterima Rian? Seperti yang diurut sampaikan luasnya tadi pagi Siapa yang menyembunyikan yang pertama dapat kartu kuning Kedua Selama satu minggu tidur di luar Gua ga peduli mau kasih kartu apa hijau kuning merah Bodo amat gua udah ga Ga kayak gitu dong Ini kan sini sportif kali Mau tidur dimanapun gua ga peduli Terima konsekuensinya dong Tugas setiap penghuni adalah menjatuhin orang satu persatu Singkat ya dong Lo denger itu Oke terus Kalau lo ga bisa jatuhin gua Gua jatuhin lo Komandan Ya Ini fungsi yang baru Ya Dan kartu kuning untuk kemendirian Nah Teman banget sih Ambil lo Terima kasih Terima kasih Hari ini gua bener-bener kesel banget Karena Strategi gua berantakan Dan ini gara-gara Devi sih sebenernya sih Hah Gua bingung banget sih Tadi pagi gua udah sembunyiin ini semua Dan gua ngerasa ini bakal aman Tapi ternyata Si Devi malah bongkar ini semua Mungkin dia ga sengaja ngomong keceplosan di depan Rohmah Ataupun bongkul lain Ya Tapi ujung-ujungnya gua yang kena pasti Dan Udah sampai saat ini gua ngerasa bener-bener kesel banget sama Devi Tapi di sisi lain Tujuan gua itu bener Tujuan gua memperjuangkan Apa yang gua rasain selama ini gitu loh Termasuk gua memperjuangkan Jekro Semua pendukung-pendukung Semoga juga ngerti juga sih Disini tuh gua Memperjuangkan Yang semestinya gua perjuangin Dan akhirnya Hari ini gua mesti dapetin ini Oke pemirsa GTV kembali lagi di Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee Wuuu Saya Maka Capani Saya seorang Game Master Disini sudah bersama dengan Penghuni yang masih berada di rumah Serambi Tapi hari ini untuk games pemilihan Keymaster Kita hanya bermain dengan delapan penghuni Yaitu kecuali Komandan dan juga Keymaster sebelumnya Untuk itu kita langsung gelar ini dia Games pemilihan Keymaster Untuk itu mereka yang berjuang untuk games pemilihan Keymaster ini Harus berjuang untuk selamat dari malam eliminasi Dan nanti mempunyai sebuah tugas penting Saya akan jelaskan permainannya Dimana kita akan bermain dengan menggunakan tabung Bang bingung kita bermain dengan tabung Di sebelah sana atau di belakang saya Ada dua buah tabung Dimana dua buah tabung ini Untuk para peserta digunakan untuk Melangkah satu langkah demi langkah Untuk melewati sebuah sirkuit yang sudah kita buat Mereka akan melewati beberapa halangan Ada galian tanah dan juga ada jerami Dan terakhir mereka akan melewati Ya ada beberapa kotoran yang sudah akan menunggu mereka Kalau mereka terjatuh Jadi mereka akan melangkah dengan menggunakan tabung yang ada di belakang saya Dan mereka akan berdiri satu langkah demi langkah sampai dengan garis finish Tapi kita hanya akan memberikan waktu 10 menit Apabila sudah melewati 10 menit Kita akan matikan waktunya Kita hentikan permainannya Kita akan tandai sampai dimanakah dia berjalan sejauh apa Kita akan bagi menjadi dua kelompok Perempuan dan laki-laki Jadi laki-laki akan bermain dengan laki-laki Perempuan akan bertanding dengan perempuan Nanti pemenang dari laki-laki dan perempuan Kita akan adu lagi dalam permainan selanjutnya Dan kita akan tahu siapakah key master untuk minggu ini Oke peserta pertama Rian sudah siap Kita mulai Tiga Dua Satu Ayo Rian Jatuh Rian Ayo Rian Ayo Rian Jatuh 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 Rian Jatuh 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 3, 2, 1 Jadi ini akan sangat mengganggu, aromanya juga cukup mengganggu Tadi saya melihat dia mau mengambil jalur yang cukup sulit 7 menit 41 desi Kita akan mulai gimana Ego? Sudah siap? 3, 2, 1 Cukup baik, cukup baik Boleh gak bisa bermain? Oke 5, 4, 3, 2, 1 Waktu habis, berikan tepuk tangan untuk Igor Di sini kalau gue bilang, gue jadi masih itu ada titik terendah gue Kuah nantai? Boleh kita putuskan bahwa tata dokter di bulu mendapatkan oleh Igor Dan Igor berarti resmi menjadi simas untuk minggu ini Oke dan sekarang kita bermain dengan kelompok wanita yang akan dimulai dengan Devi Devi sudah siap? 3, 2, 1 Tersisa 20 detik lagi Devi Pas 10 menit Oke pas 10 menit waktu kita matikan kita akan tandai waktu sudah habis karena kita tidak akan ceritakan waktunya Dan ini adalah tanda atau bendera untuk menandai Devi Ya Mi Ciko sudah siap? Ya 3, 2, 1 Wah gue menang gue menang 5, 4, 3, 2, 1 selesai Tapi kita tandai diskusi Oke Tinggal satu peserta lagi Pak Birsa saya mendapatkan informasi dari komandan Bahwa Rohmah ini kan seperti kita tahu baru saja melahirkan sekitar beberapa bulan yang lalu Dan dalam proses waktu itu adalah Sesar ya? Oke jadi masih ada jahitannya Sekarang kita tanyakan kepada Rohmah Kira-kira kamu tetap menjalankan permainan ini Karena akan mengangkat dan mengeluarkan tenaga yang cukup berat Atau tetap lanjut Main Tetap lanjut Oke tapi kalau bisa kata jadi sesuatu Katakan dan jangan dipaksakan Oke? Tapi semua kita kembalikan kepada Rohmah Oke? Kita mulai 3, 2, 1 Rohmah Rohmah Jangan dipaksa Rohmah Ayo Anggep lagi yang lagi nyuci Rohmah Tuhan kuala Bapaknya Astaga 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 Oke Ayo 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 Oke permainan ini belum selesai Karena masih ada babak selanjutnya yang untuk memperoleh Gelar Keymaster Dan kita akan bermain di babak final Games pemilihan Keymaster bersama dengan Rohmah dan juga Ferry Ayo Ayo Apa dulu lu apa gue? Lu? Duluan Hehehe Harus tetap tersenyum ya Ya kan? Terima kenyataan hidup sayang Hmm.. seperti ini Bukan lagi sayang Minggu kemaren gue lagi ada di atas angin Tiba-tiba drop Ada di bawah Sabar, kalau gue ini bukan strategi gue, bukan termasuk di dalam rundown strategi gue. Puas lo ketawa Bejiko, kesel gue. Eh lo pikir gue kagak kesel apa? Gue gak masalah deh kalau ngurusin dapur, ngurusin ke Bon. Dalam hidup gue, gue pernah minta maaf satu kali sama perempuan sama ibu gue. Dan ini yang kedua kali ya. Terima kasih telah menonton!